Memiliki udara yang sejuk dan nyaman, Kota Sukabumi berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata yang menjanjikan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan alun-alun dan lapangan merdeka Kota Sukabumi setelah direvitalisasi pada Sabtu 8 Januari 2022. Kini, alun-alun yang terintegrasi dengan lapangan merdeka dapat langsung dinikmati masyarakat dengan wajah yang lebih baik dari sebelumnya. Terdapat rintasan lari, lapangan basket, rintasan sepatu roda, hingga skateboard. Berjalan sedikit dari kawasan alun-alun, terdapat jalan Ahmad Yani yang disulat menjadi jalan yang bersih, nyaman, dan ramah bagi pedestrian. Perbedaannya lebih terbuka aja sekarang, kalau duluan memang agak semerawat, memang pohon-pohonnya belum tertata rapi kali ya. Kalau sekarang alhamdulillah lebih enak dilihatnya, lebih luas lagi dilihatnya. Terutama lebih ramah buat anak-anak yang lebih luas untuk mainnya lagi kalau di sini. Kalau sekarang anak-anak dari mana saja, terus lihat kota Sukabumi itu, oh begini sekarang, ada pembaruan lah gitu ya. Gimana ya balak-balak gitu lah katanya. Sekarang bagus. Sekarang udah lebih bagus, udah lebih bersih, pemandangannya juga lebih menarik lah itu. Jauh banget ya teh. Dulu tempatnya masih tidak terlalu peminatnya juga, masih sedikit kayak gitu. Pas udah ada terobosan baru ini, kita benar-benar antusias, apalagi fasilitasnya diutamakan untuk olahraga. Ya fasilitasnya ada memenuhi, bisa lebih mainnya nyaman lagi. Lebih nyaman buat latihan. Bisa dipakai buat event-event yang bergensi juga. Dibangun ini ya alhamdulillah sih ya Sukabumi punya taman yang benar-benar bagus sekarang. Dan ada perubahan dari lapang lama sampai yang sekarang, lebih bagus sekarang. Sekarang kayaknya lebih nyaman, terutama ke jalan kaki ya. Kan kalau kemarin-kemarin banyak pada yang kaki lima ya. Kadang-kadang kita berjalan itu jadi semua tumpah ke jalan. Kalau sekarang kan lebih nyaman, lebih enak. Bersih, rapih. Semoga Sukabumi bisa menjadi kota terbaik dari sisi kemanusiaan dan pembangunan pariwisata. Kota yang dirasakan aman, nyaman, dan membahagiakan warga orang. Buat Bapak Gubernur sudah mentata rapih kota di sini. Terima kasih Bapak Gubernur Iban Kamil. Terima kasih Bapak Gubernur. Terima kasih Bapak Gubernur.